Masih menyaksikan kompas yang saudara petugas keamanan kawasan pelabuhan Nusantara, Pare-Pare, Sulawesi Selatan menangkap dua orang pelaku pemasuhan surat hasil antigen setelah mendapatkan lima orang penumpang kapal yang terbukti menggunakan surat hasil tes antigen palsu. Dua pelaku langsung digiring petugas ke kantor polsek kawasan pelabuhan Nusantara untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut dalam surat palsu tersebut ada tanah tangan dan stempel dari klinik seorang dokter di kota Pare-Pare dan dipasukan oleh kedua pelaku. Kedua pelaku adalah pedagang makanan yang biasanya berdagang di pelabuhan. Salah satu pelaku mengaku mereka memasukkan surat hasil antigen karena tergiur keuntungan yang besar. Akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 264 dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Jadi selain tanda tangan yang dipasukan dokumen-dokumen yang lain setelah itu kami langsung mengembangkan dua orang yang diduga si pembuat kartu antigen itu mengemankan berserta dengan barang butir.